Halo teman-teman, ketemu lagi bareng Capung San Channel. Nah, kali ini kita akan mencoba merender sebuah desain rumah ya. Sebuah desain rumah dan ini desain orang. Saya download di 3dhost.com kalau nggak salah ya selamatnya. Nah, kita buka dulu desainnya. Di sini saya menggunakan plugin. Plugin Coba yang mulai ya, ntar. Plugin escape ya untuk render rumah ini. Oke, kita berubah yang rumah tipe 45 nm aja ya. Oke, kita berubah yang tipe 42. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, nanti aja. Enggak lama ya, karena aplikasi SketchUp ini cukup, cukup gede ya ukurannya. RAM set 8GB ini masih lumayan... Nangkat ya. Oke. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Coba kita putar dulu ya. Taruh tip. Taruh tip. Taruh tip. Taruh tip. kita kasih perspektif ini desain rumahnya kita akan render pakai extension masuk di menu extension kemudian enscape dan start enscape untuk merendernya cukup cepat ya kita enscape ini hasilnya juga lumayan bagus kalian bisa lihat sendiri hasilnya nah ini bisa kalian download ya di link deskripsi pluginnya nah ini dia hasil rendernya keren bukan coba kita mulut mode ya kita lihat rumahnya nah ini dia hasil rendernya cuma ini ukurannya 45 meter ya kecil sekali ada bagasi juga rumah yang sangat minimalis nah ada halaman belakang juga coba kita pakai walk mode oke ini jalannya oh kok bisa ke atas oke Halo Assalamualaikum kita masuk ini dia hasil rendernya memang kurang bagus ya masih belum sempurna karena spek laptop saya juga cukup cukup-cukupan ya pas-pasan walaupun core i5 nah ini halaman belakangnya nih hembus ada space sedikit disini ada rumput oke masih kosongan ya belum ada isinya bisa kita isiin nanti kosongan ya rumahnya ada jendela rumah ups kamarnya dikit banget ya ini malis banget nah ini ada kamar apa nih oh ada halaman kecil banget ya oke di sini kamarnya oke itu dia tadi ya guys cara untuk handring ya handring ya handring untuk handskip loginya sangat ringan dan cukup bagus untuk laptop yang speknya terlalu kurang mumpuni ya kalau kalian mau plugin yang lebih bagus banyak ya tinggal searching selain handskip juga banyak tapi yang paling cepat ya untuk rendering dan paling ringan itu handskip ya lumion juga bisa kita dan pakai itu nah kita close dulu ya nah itu tadi ya guys sedikit pencerahan bagaimana cara untuk rendering menggunakan extension dari sketchup yaitu landscape coba kita rubah ya warna warnanya nih jadi jadi colornya warna apa nih ini colornya warna apa nih jauh di materialnya seperti ini ya ini wood color asfal color glass metal batang novel sensitive indokoflame nah ini dia kita cari yang ini aja oke indokoflame warnanya kita ubah jadi warna hijau nah gua suka yang hijau aja kita ubah ini dc ini warna hijau di dalamnya juga kita ubah nyimpup di dalamnya hai 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 nah kita coba render pakein skip lagi Apakah berubah hai 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 udah lihat hasilnya ya Hai nah ini dia setelah di rendering ini seperti ini ya hai 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 nanya dia Hai para temboknya berubah yang tadinya putih polos jadi juga Hai kelihatan lemannya Hai kalau belum ada yang berubah ya putih semua Hai yang kita ubah tadi luarnya warna luarnya nya jadi seperti ini yuk yuk Hai nah detailnya masih kurang pas ya cuma untuk Hai ukuran Hai rendering udah cukup bagus ya yang bisa dijadikan screenshot juga ya Hai Oke yang dulu dari saya dan terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat bagi kalian sampai jumpa dan you next time Hai kasiha hai 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 yudah